Dalam upaya menggugah generasi muda untuk mencintai kearifan lokal, Pemerintah Kabupaten Kota Warngin Timur menggelar Kemah Budaya, kegiatan yang berlangsung dua hari di halaman Museum Kayu Sampit ini diisi berbagai penampilan seni tradisional dan kontemporer. Kemah Budaya merupakan agenda rutin tahunan yang digelar Pemerintah Kabupaten Kota Warngin Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat. Dibuka pada Sabtu 30 Juli malam lalu, kegiatan dilaksanakan di halaman Museum Kayu Sampit. Mengusung tema generasi merespon budaya sampit masa kini, kegiatan dilaksanakan dengan menyasar kalangan anak muda. Hal ini dinilai penting karena generasi muda merupakan aset untuk menjaga agar tradisi dan budaya tetap lestari. Kemah Budaya yang berlangsung dua hari di halaman Museum Kayu Sampit ini diisi berbagai penampilan seni tradisional dan kontemporer. Kegiatan melibatkan sejumlah komunitas seni seperti tari, musik, lukis, dan lainnya. Kita mengambil satu konsep di mana kita melibatkan beberapa, hampir 80 persen generasi muda. Karena sesuai dengan tema generasi merespon budaya sampit masa kini. Karena memang generasi muda itulah sebagai aset yang untuk mata rantai menyalur kebudayaan itu nanti. Kita mencoba bahwa semua budaya yang ada di sampitlah itu menjadi satu kesatuan budaya sampit. Dan itu harus diaklisasi semua. Mulai seni tradisi, kontemporer, dan seni-seni serapan gitu loh. Justru akulturasi itulah kita akan bisa melihat bahwa kita akan menyerap budaya dari luar tanpa meninggalkan budaya lokal seperti itu. Menarik, menarik sekali. Karena menampilkan kebudayaan. Karena kan zaman sekarang kan ada kan anak-anak muda yang kurangnya kayak menelus tarikan kebudayaannya sendiri. Bahkan lebih suka kebudayaan-kebudayaan luar. Sedangkan mereka tuh tahu gitu kalau kebudayaan mereka di dalam negara mereka sendiri itu menarik. Menarik buat disebarluaskan. Wakil Bupati Kota Warngin Timur Irawati yang hadir pada kegiatan tersebut menyambut positif dan memberikan apresiasi tinggi kepada para anak muda yang masih peduli terhadap tradisi dan budaya yang ada. Ia berharap peran anak muda dalam pelestarian tradisi dan budaya terus terjaga sehingga tidak punah tergerus zaman. Karena banyak kesenian-kesenian daerah kita. Jadi jangan sampai kesenian-kesenian daerah kita nantinya akan tergerus oleh zaman karena kemajuan teknologi. Jadi saya sangat mengapresiasi kegiatan ini disini adalah kumpul wadah anak-anak muda yang kreatif, inovatif. Karena selain anak-anak sekolah juga anak-anak dari organisasi yang ada di Kota Warngin Timur. Karena kalau bukan dimulai dari sekarang, khususnya anak muda, siapa lagi nanti yang akan melanjutkan dan akan memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Kota Warngin Timur. Jadi saya berpesan terus tingkatkan dan terus ratkan hubungan antara anak muda seperti ini dengan cara seperti ini. Kemah pemudiannya adalah wadahnya silaturahmi, wadahnya kumpul mereka. Malam pembukaan kema budaya yang disi dengan sejumlah penampilan seni ditutup dengan tari manasai bersama yang diikuti puluhan pelaku seni serta pengunjung yang hadir. Tari tradisional suku Dayak tersebut menjadi simbol perekat kebersamaan. Dari Sampit, Kabupaten Kota Warngin Timur Kalimantan Tengah, Norman Syah, AI News melaporkan.